Saudara, untuk lebih lengkap soal bagaimana pemerintah Amerika Serikat berespons pemerintahan baru Prabowo Gibran melalui hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, saat ini kita akan terhubung dengan jurnalis kompas, jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Selamat petang waktu Amerika, Jini. Selamat pagi waktu. Yang ingin kami ketahui, Jini, bagaimana respons pemerintah Amerika Serikat soal pelantikan Prabowo Gibran sebagai pemerintahan baru di Indonesia? Ya Imran dan pemirsa Kompas TV, seperti yang tadi sudah disampaikan dan cukup lengkap ya, pelantikan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto ini termasuk salah satu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat sejak sekitar sepekan yang lalu, bahkan beberapa saat yang lalu ketika Presiden Joe Biden saat itu mengumumkan utusan delegasi yang dipimpin perwakilan AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, seperti yang disampaikan tadi, bersama dengan Dubes AS untuk Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Panglima Komando Indo-Pasifik AS dari Departemen Pertahanan, juga Asisten Menlu AS, Urusan Asia Timur dan Pasifik, serta Asisten Khusus Presiden, serta juga dan Direktur Senior untuk Asia Timur dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Jadi hampir semua aspek penting, ini paket lengkap kita lihat ada di sini, dari Departemen Perdagangan, Pertahanan, tentu juga Departemen Luar Negeri, dan tentunya dari Gedung Putih ada dalam delegasi ini. Kepada Gedung Putih, VOA sudah meminta pernyataan terkait pelantikan Prabowo, namun biasanya pernyataan ini baru akan disampaikan saat atau setelah inaugurasi, termasuk bagaimana harapan dan juga fokus kerjasama dari kedua pemerintahan dari sisi Amerika Serikat. Sementara dari cabang legislatif, VOA memperoleh pernyataan dari Dina Paites, ini adalah seorang anggota DPR dari Las Vegas, Amerika Serikat, yang masuk dalam kaufus Kongres AS untuk Indonesia. Ia menekankan bahwa peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta kesamaan nilai-nilai demokrasi, juga supremasi hukum, dan menyatakan akan siap bekerjasama, lembaga legislatif Amerika Serikat termasuk dirinya, siap bekerjasama dengan pemerintahan baru Indonesia, terkait keamanan Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara yang menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menarik di sini kita menganalisis pernyataan ini bahwa Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, utamanya kalau kita bicara tentang melihat pemerintahan Biden, adalah kawasan yang paling diingin didekati oleh AS, baik secara hubungan pertahanan maupun ekonomi. Namun kita juga ingat bahwa ideologi bebas aktif yang dipegang Indonesia, kadang membuat Amerika ini merasa harus berkompetisi dengan kompetitor terbesarnya saat ini, yaitu Tiongkok, berbagai upaya dilancarkan termasuk yang paling ambisius saat ini, yaitu IPEF atau Kerangka Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Dan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kerap mengambil peran sentral dalam menjambatani kawasan Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, terutama karena Indonesia selama lima tahun terakhir itu punya momentum sebagai Presiden D20 dan juga ASEAN. Dan tentunya AS juga berharap akan terus melanjutkan hubungan ini dengan Indonesia, tapi perlu kita ingat juga selain Indonesia yang mengalami transisi pemerintahan, seperti tadi yang disampaikan Amerika Serikat tahun ini juga akan menghadapi pemilu yang kurang dari tiga minggu lagi dan tentu juga akan alami transisi di gedung putih. Imran. Baik kalau hari ini Presiden dan juga Wakini Presiden Republik Indonesia akan dilantik begitu ya, sementara Amerika Serikat sendiri akan menggelar pilpres dalam waktu dekat. Nah, bagaimana analisa terkait hubungan kedua negara di mana transisi ini pasti akan membawa dampak, Jini? Ya, secara umum memang hubungan kedua negara antara Indonesia dan Amerika Serikat mungkin tidak akan terlalu signifikan. Namun secara operasional mungkin ini akan cukup berbeda. Dari sisi Prabowo kita tahu bahwa ia punya latar belakang pendidikan militer di Amerika Serikat, tapi juga pernah diblokir selama 20 tahun oleh pemerintah AS atas isu pelanggaran HAM dan baru kembali mengunjungi AS setelah menjadi Menteri Pertahanan di era masa Presiden Joko Widodo. Dinamika ini akan dicatat oleh analis hubungan internasional untuk melihat lebih lanjut hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Prabowo. Itu dari sisi Indonesia. Tapi dari sisi Amerika Serikat seperti yang tadi kita bahas, Amerika Serikat ini akan segera atau bahkan di beberapa negara bagian ini sudah mulai melakukan pemilihan Presiden ya. Dan kita akan melihat apakah akan ada pergantian signifikan dalam pemerintahan AS. Style atau gaya dari kedua capres, baik Donald Trump maupun Kamala Harris dalam pendekatan mereka, pendekatan hubungan internasional terutama diketahui cukup berbeda. Dimana mantan Presiden Donald Trump yang kita tahu selama masa kepemimpinannya ini cenderung punya pendekatan yang lebih bilateral ketimbang multilateral seperti yang diterapkan oleh pemerintahan Joe Biden saat ini. Dan kemungkinan juga pendekatan multilateral ini yang akan dilakukan oleh Harris. Lalu juga ada pendekatan bisnis dan ekonomi juga terkait soal tarif dan pajak misalnya. Jadi secara umum kita juga masih merantikan hasil pemilu dari Amerika Serikat sebelum kita melihat lebih jauh lagi hubungan kedua negara ini operasionalnya seperti apa dan berlanjutnya seperti apa. Jadi akan terus diamati dari Amerika Serikat maupun di tanah air. Menariknya saya ingin menyampaikan bahwa di Amerika, di diaspora di Amerika saat ini sekalipun jauh dari tanah air kami juga sempat menanyakan beberapa kelompok diaspora di sini. Mereka menyatakan bahwa awalnya memang ada beberapa yang ingin nobar atau nonton bareng pelantikan Presiden terpilih Prabowo. Tapi karena ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara Amerika dan Indonesia. Ini sekitar 11 hingga 14 jam ya. Jadi mereka memutuskan untuk nonton di rumahnya masing-masing. Imran. Baik, tadi kalau kita simak laporan dari Virginia Gundawan dari Washington DC bagaimana delegasi atau paket lengkap jini menyebutnya telah disiapkan delegasi Amerika Serikat untuk menyambut pemerintahan baru Prabowo Gibran. Sementara itu untuk aspek kerjasama antara kedua negara baik dari sisi ekonomi, bisnis maupun berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan Amerika Serikat biasanya akan disampaikan dalam waktu dekat setelah pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis VOA Virginia Gundawan melaporkan dari Washington DC. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis VOA Virginia Gundawan